Intro Dengarlah hai sobat saat kau maksiat Dan kau bayangkan ajal mendekat Apakan kau buat kau takkan selamat Pasti dirimu habis dan tamat Astagfirullahaladzim Ingat mati, ingat sakit Ingatlah saat kau sulit Ingat, ingat sobat Ingatlah akhirat Cepat ucap Astagfirullahaladzim Cepat ucap Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Gua mau nyiram halaman rumah gue Terserah gue Lu kena Kasian banget lu Aduh bagaimana sih orang lewat kira-kira dong Ini tanaman siapa? Halaman siapa? Rumah siapa? Ini kan milik semua orang Masa orang ga boleh lewat Blok O Eh ini rumah gue Ada apa sih pok? Tau nih Orang stres Kalau depan rumah orang Orang menyeram halaman Mulai dia lewat Ih marah-marah Ngotot diadonkan Ini kayak gini nih Masa pilih aja Lah ilhamnya lo Ngagetin-ngagetin aja Mau ngajak ribut ya? Mau ngerebut? Oh Jadi lo mau ngerebut calon bini gua? Eh Kutuk Siapa yang mau ngerebut? Nih Suaranya macam nenek-nenek Amit-amit Mau ngerebut Enak aja Orang lewat disiram Sarap semua nih orang Eh siapa yang sarap Kutalan ketut Enak aja Kutu kepesin juga kau Udah tau orang budek Dingototin Hah? Tuh Lu dengar kata si Madun Dengar Dikit lagi gue mau kawin Hah? Kawin Alam lah Rusak juga kupingnya Hehehe Awalat Ada no nenek-nenek bekal lu Hehehe Hah? Hah? Astagullalazim Yook Apa teman? Kiamat Yook Gak salah liat Yook Ya Allah Mat Tuh si Katwesnya masih hidup Tuh cunyi Raja Namrud Yook Si tokek Masih ada juga Gak disini dia Hehehe Hehehe Kaget ya kaget Udah ga usah kaget Biasa aja Justru tuh aku yang kaget liat kalian berdua Ini tahun berapa? 2013 Dari 1928 Masih aja jaga warung Alam Mba Meri kali Hehehe Macam mana mau kawin Kalau begini caranya Hah? Aduh Tuh kan Ngomongannya Baru juga hidup lagi Udah songong Yook Sepak Tapi ini beneran dia masih hidup nih Mat Auuu Bang Abang masih hidup nih beneran Pegang dong pegang Masih hidup gak? Beneran Mat Iya Mat Biasa Abis pulang dari Arab Ngapain di Arab? Jual short mic He? Hehehe 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 Lagi bisnis kecil-kecilan Hehehe Makan yuk Udah lah Mat Gak usah di dengerin Hehehe Orang mati Udah deh Mat Terus kerja aja Hehehe Emang tuli Budok Macam mana sih? Hehehe Susah Belangsang Hehehe Bukannya Budok Tapi Bang Mama sama Mas Karyo itu kupinya baru bisa denger Kalau Yang ngomong itu orang Eh Maksud gue apa? Jadi aku ini bukan orang gitu? Tau deh Eh Tadi Bapak Tebe Kalau orang ngomongnya yang baik-baik Jadi kalau yang bukan baik-baik itu bukan orang begitu? Tau Gimana di situ sendiri? Eh Mau lipat-lipat juga kau? He? Kurangnya ajar? Hehehe Hehehe Ayo kejar Tidak sama Yang buruk dengan yang baik Walaupun yang buruk menarik hatimu Tetaplah di jalan Allah Walaikum salam Bang Ile Capek Bener kelihatannya Kan capek lagi Ting Laki lu disiksa orang Ya abang Di mana-mana kerja juga begitu Pasti capek Pasti kayak disiksa sama orang Tapi kan laman-laman terbiasa Gimana? Dijanjiin mau digaji berapa? Gaji Boro-boro gaji Kagak dibayar Rekernya bayar utang Utang apaan? Hehehe Utang waktu dia masih di penjara He? Gue ingetin lagi ya Yang bantuin dia ke modal penjara siapa? He? Yang menebus dia siapa? Nih Tuan Tagur Rajanya duit Uh Dul Gua minta tolong sama lu ya Gua maunya lu cariin gua kambing dua Gua mau bikin AKK-an Acara gede-gedean Gua undang seluruh miskin Biar bisa makan enak Baik kan gue? Hehehehe Iya Tuan Nih Nih duitnya ya 600 ribu buat dua kambing Jangan lupa lu pegang Satu lagi ye Ntar malem gimana pun caranya Duh kambing udah nyampe ke rumah gue Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 600 ribu Dul disuruh beli kambing dua Cukup Wah salah ngasih nih Bentar Bentar Bang Tagur Abang Di adik ah Cisi Apa yang kata mamat Bener kan Itu anak songong Makanya kena batunya deh Tau dari mana? Lah emang gak tau kejadian semalem Dia itu kan disangka maling kan Terus? Ya walaupun kita keliatan kumul begini Kita itu punya ahlak loh Bener Apa yang dikatakan si Karim Walaupun kita gak berlimang harta Tapi hati kita bersih Kita ahli surga Insya Allah Maksud kalian ngomong itu apa? Maksudnya Maksud kalian kita berdua harus beralih Perhatiannya ke kalian berdua Cakep Maksud si mamat begitu Aduh Eh Kok cuma maksud gue sih loh Emangnya siapa yang gak mau Mau Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Hehehe Dia senyumiran Senyumannya itu Kode buat kita ya Hehehe Berarti Nanti malem kita ke rumahnya Yoyoy Hehehe Jadi ini orang susahnya Lo siap kerja ke gua Siap Tuan Udah tau resikonya semua Ya jelas siap lah Karena aku udah bilang Pokoknya serangan sama Hasan Gila perlu ku makan darahnya Hehehe Terus kunyak-kunyak Ku bikin bergede Hehehe Sabar 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 Sudah sabar Pokoknya kan ada masalah itu Gapak diatur Cukup Cukup Hehehe 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 Yang kayak gini gua temen nih Hehehe Jadi kaya kira Kapan mulai kerjanya nih Hehehe Tahun depan bro Hehehe Lihat sekarang Oke nanya lagi Posisinya Hehehe Takur tuh Assalamualaikum Tuan Takur Waalaikumsalam Tuan Takur Yang kaya di kampung ini Bapak Tebek mana Hehehe Kasih tau gak ya Hehehe Hehehe Ngobok abok agar kambeng Uh Tegak banget Kalah belikan baris Ya kalo itu Kalian lagi disetrap Hehehe Hehehe Permisi Dadah Tegak Awas kau Tebe Awas ya Sapeku dapet Lipet-lipet kau Hah Gepala ku Tegak Tegak Loh ngapain Tegak sama gue Kalo lo gede sama Tebe Kejar langsung Awas ke Tebe Ini dasar orang hutan Gimana nih bang Gimana apenya Hah Ini urusan duit 600 ribu Dapet kambing dua ekor Hehehe Hehehe Kenapa lo pusing Apa yang jadi masalah Ya masalah Bang Mana cukup duit segini 600 Dapet kambing dua ekor Hehehe Bisa 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 Makasih bang Abu Nah Ini duitnya nih Hehehe Gue terima duitnya ya Iya 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 Sekarang gue balikin lagi ke bang Hehehe Hehehe Lo kasihin ke yang mustahil Tiga orang siapa ya Terserah Coba lo sebutin namanya Hehehe 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 Yaudah Kalo gitu Hehehe Hehehe Aduh Tumben wangi Ke kuburan baru Hehehe 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 Wangi Hehehe Hehehe Aduh Tumben wangi Ke kuburan baru Aduh Mak Ngomongnya Serem amat Hehehe Mak Jodoh amat udah deket Jodoh Iya Emang ada Perempuan yang mau amelo Aduh Mak Anak nih anak Darah daging Sadis amat omongannya Mak tau gak Allah udah mempersiapkan Jodohnya Untuk setiap umat-umatnya Iya sih Tapi Ape iye Allah ciptain Umatnya yang Males terus Suka ngayal Ya Allah Punya emak Bukannya ngedoain Mentokin Mulu Katanya mau jadi anak soleh Diminta bantu simbo sedikit aja ke manyun Abisnya simbo ini gak pengertian banget sama anaknya Anaknya ini udah ganteng Udah wangi Bu janjian Wah disuruh jelas pake ya Alah Ngapu sih Sopo sih ngare bikin janji karo kowe ya Lah Simbo gak tau aja Ini perempuan Ayu tenan Cantik Nanti ya Kalo simbo Udah ketemu sama dia Pasti bakalan setuju Dan gak bakalan nyesel Kalo jadi mantunya simbo Memangnya kamu udah siap nikah Lah memangnya Simbo setuju Setuju Alhamdulillah ya Allah Abis nikah Kowe pagi makan sore nuda Kowe tuh punya gaji satu juta empat ratus Itu juga bagi dua sama mamat Kowe dapet tujuh ratus Mamat dapet tujuh ratus Itu tujuh ratus kowe bagi dua sama simbo Kowe dapet tiga ratus lima puluh Simbo dapet tiga ratus lima puluh Nah kowe nikah Kowe dapet ratus tujuh lima Istrimu ratus tujuh lima Terus kowe makan apa Wara sidon nikah tu Bilas mena Bilas mena Kasih 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 Anah Oh Agbar Allah Oh Agbar Oh Agbar Ablau Agbar Oh Medali Oh Medali Sekarang yang lagi pegang duit, girang bener. Ah, lo Ting, bisa aja lo. Kalau abang lo sih punya duit, nggak punya duit. Gembira aja, seneng aja. Yang penting gue syukurin apa yang diberikan Allah. Alhamdulillah. Ah, gitu dong. Jadi gimana? Emang udah ketemu jalan keluarnya? Udah. Malah gue dapet hadiah. Di apaan? Bocer, menginap tiga dari tiga malam di polder Metro Jaya. Uih, orang serius juga. Ya, hadiahnya ini. Nih, buat tebe. Bang, kok cuman cepe kan ada banyak. Ya udah, lo kalau mau duit. Ini gue tambahin. Abang, apa yang panci? Ini masih cepe, masih selembar. Nih, ini baru namanya tambahin. Ya, dua. Ya udah deh, itu buat tebe. Ya. Yang ini buat Ma Amshani sama yang Po Ija. Kalau gitu abang jalan lo ya. Bang. Waalaikumsalam. Perempuan. Kalau laki pengen duit ya. Celepet. Coba kalau kami pengen duit. Jangan ini gak burak, monyong. Udah ya, penting udah ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus menikmati. Atuk-tun zib. Bang Badun. Nah, pertama kita sujud. Terus sampe bangun lagi terus sujud lagi. Terus sebut bayat sampe sampe samnikum. Terus dia ke bangun-bangun. Itu bukan sujud. Dia lagi minta tobat. He, emangnya kau. Bisa nyelawan orang tua. Ke teba-pe teba, yang penting bukan cuman minta. Tapi, diintobatnya. Gitu. Be, siapa sih emangnya itu? Payah banget tuh. Lalu sholat, lokaat pertama, baca petehahnya. Genceng kedua, genceng lagi. Petehahnya dalam hati. Mana bisa kita menyautin amin. Pertengaran juga kagak. Dia dibaca pebulut. Emangnya gagu kalau emang ada di sini emang. Eh bang, tebe bukan bilang begitu. Kita semua bilang amin. Abang aja yang diem. Hah, kuping rusak. Ya apa salah aja ngeluarin suara. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbilalamin. Begitu kan kedengeran. Au ah! Tolong! 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 Kok ngomongnya kayak gitu? Be, gue bukan ada sujud, be. He he he, gue gak bisa bangun. Aduh! Alamak. Gini nih, kalau gak pernah beol tiga bulan begini, susah bangun ya. He 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 he. He 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 he. Ini bang! Bang madu gak bisa bangun. Aduh! 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 Mobil banget! He 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 he. Kenapa muka lo? Cemetut begitu, he? Perekin gue lo. Lah? Lo ngitipin gue tadi lo ya? Lagi diociin sama mak gue. Hah? Lantaran mak gue gak percaya gue punya jodoh. Iya! Seusun aja sampean. Ya Allah! Aku juga lagi kesel, Mat. Nih, aku udah ganteng begini. Udah wangi. He 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 he. Malah disuruh nyuci sama Simbo. Gak sekalian lo dicuci. Muka lo kan kecucian kotor. Sebenarnya ajak lo ngomong. He 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 he. Ya. Bang ketawa aja. Apa yang lucu sih? Ya biasa lah Mat. Pasti mau nambah-nambahin kita. Biar kita makin kesel. Kagak. Gue kagak mau nambahin. Cuma mau betulin doang. Betulin apa ini Bang yang ngebetulin Bang? Gue mau ngebetulin apa yang udah disampein sama emak lo berdua. Hah? Ya jelas betul lah. Yang tau lo berdua kan cuma emak lo doang. Nah orang-orang dateng ke musholah. Itu tujuannya buat ibadah. Nah lo berdua dateng kesono malah mikirin perempuan. Udah gituin dipikirin adek gue lagi. Hah? Hah? Aduh. Mat. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku bisa tau Mat. Paling juga Bang Abun debak-debak doang. He 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 he. Mumpung doi keluar rumah. Langsung aja kita apelin adeknya dirumahnya. Kita masuk. He he he. He he he. Ayo mat. Selamat. Salwa. Zara. He he he. Seger-seger ya. He he he. Mulus. Warna yang nyala. He he he. Akhirnya dateng juga. Bener Kak. Ternyata mereka berdua tanggep sama isyarat ajakan kita. Ya iyalah Mat. Pasti tanggep lah. He he he. Kita kan calon suami siaga. Rumah kosong. Kalian jangan kemana-mana ya. Hah? Nah Peti sekarang kita bisa pergi dong Wak. Iya bener. Kita berdua mau pergi. Mau dateng ke acara kikahannya bayinya Tuan Takur. Hah? Iya Bang Mamat Mas Karyo. Ingat loh. Jangan kemana-mana sampai kita berdua pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. He he he. He he. Yuk. Kita tuh satam. Ape anjing penjaga rumah ya. Sepertinya aku security. Sampe an anjing penjaga rumah. Hah? Moncong gue haram dong. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mba. Au. Au au. Hah? Ayam gue hilang. Siapa yang ngambil nih? Wah. Kucing ambil ayam gue. Wah gue yang beli lo yang makan. Kucing. Aduh. Aduh. Habib say' lo gak brok. Habib say' lo gak brok gue. He 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 he. Habib sakit au. Yusuf jalan pake mata. Jangan pake dengkul. Oh iya Habib say' lo maafin Yusuf. Sakit yang mana ya sama neraka? Yah Habib say' lo nanyanya. Ini sakitan api neraka lah. Habib. Bagus bagus. Emang kalo orang calon neraka tau. Hah? Salah lagi di ini Yusuf ngomong. Emang lo di mata gue selalu salah. Hah? Mana Bismillah lo yang pengasih dan penyayang. Emang kenapa sih bib? Harus diawalin dengan Bismillah. Kucing yang lo uber. Itu kesayangan Nabi Muhammad. Habib. Apa hubungannya emang? Ama Bismillah. Lo udah dengerin nih. Keutamaan dan perilanya. Bismillah. Seorang wanita yang soleha. Waktu rohnya mau dicabut oleh malaikat maut. Dari mulutnya. Itu mulut menolak. Tidak bisa. Kau cabut rohku wahai malaikat maut. Hmm. Terus bib? Baik. Aku gak ambil kalo dari mulut. Dari mata. Hah? Di mata gak bisa juga ditolak. Dia bilang apa kata wanita? Mataku tidak pernah lihat masyarakat. Terus bib? Aku ambil dari kupingmu. Itu kuping nolak juga. Tidak bisa oleh malaikat maut. Karena kupingku tidak pernah dengerin musik-musik. Aku dengerin pengajian. Aku dengerin selawatan. Terus bib? Malaikat mau ambil dari tangannya. Aku ambil dari tanganmu. Tangan menjawab lagi. Tidak bisa wahai malaikat. Karena tanganku gak pernah nunjuk-nunjuk orang. Gak pernah gambarin orang. Tanganku selalu menuntun orang soleh. Membawa Al-Gur'an. Membawa kitab. Keren juga ya bib ceritanya. Dari kaki sub. Hah? Ruhnya? Pas kakinya ruhnya mencabut. Kaki nolak lagi. Tidak bisa ada jalan untuk cabut ruhku. Kenapa? Kakiku gak pernah ke mall. Kakiku selalu kalau keluar rumah. Kemajistalim. Kemushalah. Kepengajian. Akhirnya malaikat sub. Gak kuat dengan jawaban ini. Langsung menghadap Allah. Ya Allah. Abduka. Kaza wa kaza. Ya Allah. Hambamu berbicara macam ini. Kata Allah. Hei malaikat. Balik cepat. Menghadap itu wanita. Tanya. Yang mana yang di reda untuk cabut ruhnya. Akhirnya ini malaikat turun lagi. Hei wanita. Soleha. Dari mana yang engkau reda aku. Ambil ruhmu. Apa jawaban seorang wanita yang soleha ini? Apa kata itu cewek bib? Akhirnya diambil. Ruhnya. Kemudian keluar dari. Ruh mulut itu. Ada tulisan di lidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Jadi itu bib. Utamanya Bismillahirrahmanirrahim. Mengkak pekerjaan itu. Diawali dengan Bismillah. Diakhiri dengan Alhamdulillah. Tapi Bismillah. Bukan buat main judi baca Bismillah. Bakal mabok baca Bismillah. Meluk jablay. Bismillah. Ya gak boleh. Bismillah harus buat yang baik. Oh gitu bib. Jadi ceritanya. Bismillah. Keren juga ceritanya ya bib. Paham. Enggak. Ih lah logo. Iya bib Shalon. Yusuf salah mulu nih. Terus Yusuf pasti gimana bib Shalon? Sorry Sub. Gue gak tau jalan ke neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Siapa yang nanya. Jalan ke neraka. Hmm. Mana itu tadi kucing. Kenapa lo baik kedakutan kita? Itu bang abu. Tuh. Orang itu tuh. Menurutnya kita bingung. Atau sebabnya kenapa? Sebab. Matanya bisa liar. Ya. Coba kalo matanya buta. Bisa. Bisa apa bang? Bisa nabrak tiang. Bo. Eh? Rame banget nih. Ngomong-ngomong ada acarapan sih. Mau akikah? Hah? Mau nikah? Subahanallah. Gak beres nih orang. Eh. Bini lahiran. Lagi mau nikah. Apa-apaan begitu. Gak kena sama gue itu. Hahaha. Bu. Gue mau nanya nih. Ngomong-ngomong siapa sih nih? Guru ngaji. Oh. Banci. Astagfirullahaladzim. Dibilang seperti itu lagi. Gak ngeliat nih dandaran seperti ini. Guru ngaji. Hahaha. Kita dicampurin sama banci. Ya Allah. Eh. Ya Allah. Udah dibombor aja. Boleh gak kalo si Mbok yang doain anaknya? Ya boleh dong Mbok. Silahkan. Ayo boleh gak? Iya kita juga mau doain ya. Hehehe. Boleh boleh. Pobadriah. 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 Doain? Ngapain? Maaf ya. Doa gue mahal. wawawawawawawaduh wisi mpuh-mpuh semuanya nih maaf-maaf nih ya bukannya bermaksud apa-apa nih cuman kalau mau doain anak aneh ya gak usah maju-maju cukup dari tempat masing-masing sekian terima kasih lu baki ya ya gua gak perlu doa dari lu cukup nih bokapnya kayak raya rajanya duit rajanya nyebar duit rajanya nyebar duit tuan takur yang doain anak gue dan semuanya akan selesai dengan baik Kalo gitu Mami, Mami masuk aja, terkasih anak kita lho. Silahkan. Ayo marahin main gue ya. Hoi, Istri Soleh. Raja, raja dari mana? Dari Hongkong. Raja Jin kali. Kapan mulainya nih? Katanya mau kek, mau kek apa mau pamer doang? Udah bang, sabar, sabar. Lah iya, ngapain lagi? Mendingan bubar. Hei, bubar! Pak bulu, kakek bang abu, kamu bisa berrrr. Nah, bener. Bener, Mek, bener. Lupa ya, bener kan stebe tuh. Ngapain lagi kita bubar? Sakro. Halo? Halo? Be, coba lu liat. Loto tanya, sereman dia apa sereman Jin? Sereman bang, MADEN PAK! Bener! Bener! Ah, seremannya cocok! Adek! Adek! Emang serem! Adek bang belahi! Iya, MADEN PAK di sana kan, Don. Lo gak liat sih. Hehehehe. Adek bang dibelahi, MADEN. Lua-dua! Oh! Apa-apa sih? Cinta aku ini? Emangnya saya kambing? Waduh! Berapa kali aku bilang sama kau? Gue itu botok kambing sekarang juga. Noh, lo liat. Banyak kaum duafa butuh makanan. Kasian lo. Itu soal gampang. Gak masalah. Hehehehe. Eh, yang penting nih. Nih, nih, nih. Nih, nih. Diam lo. Balakan ngomong. Pergi kak lo. Gue tumpuk duit nih. Aish, aish. Toke! Hei. Inang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada mau ngapain nih? Mau liat bayi, Tuan. Boleh. Mau doain? Boleh, Don. Sekalian. Mau minta jatah daging kekak. Tenang. Udah gue siapin lo di dalem. Daging kekos. Lo makan, Tono. Hahaha. Gue aja masih nyari kabel belum dapet. Hah. Dulu. Eh, Dulu, Dulu, Dulu. Mau kemana? Ditemukan itu di sana. Macamana sih? Ini lagi mau kesono. Mana kabelnya? Tenang aja. Pokoknya kebagian. Kebagian apa? Buntutnya. Eh, buntut. Emang cek cek. Nih, Nih. Apapahan sih, Nih. Abang tuh lama banget sih. Mana dia? Itu ibu-ibu udah pada gak sabar udah nungguin bang dari tadi. Udah, Mami tenang aja ya, Mi. Nih. Papi takur udah nyiapin semuanya. Barusan no si PA. Papi suruh nyari kambing. Tenang aja. Ingat ya, Mi. Pokoknya jangan ada yang boleh deketin anak kita. Itu orang-orang susah semua, Mi. Jiwa-jiwa miskin. Aduh, ntar ketularan anak kita bisa bintitan. Duh. Terlaluan. Keterlaluan ya, abangnya sombongnya ya. Ini bukan sombong, Mi. Ini jujur. Fakta. Real. Emang orang susah. Level kita jauh, Mi. Enggak ketemu. Ini tetep aja ya. Namanya sombong. Hehehe. Kalau marah cakepnya. Hehehe. Waalaikumsalam. Tuhan. Waalaikumsalam. Waduh, Dul. Lu kemana aja ya? Gua jajan ini ga nongol-nongol lu. Kambing gua malah. Kambing gua. Wah, wah, wah. Kebangetan lu ya. Ini jangan-jangan kambing gua lu makan kali ya. Ini bukan nangin kambing, bang. Terus? Itu muat. Dul. Gua serius sama lu ya. Mana kambing gua? Kasih aja maaf. Banyak kamu lu apaan lu gue. Udah ada, Tuhan. Di depan lu udah siapin. Terdas. Hehehe. Gitu dong. Ayo. Dul. Sama ini kambing gue. Tuhan takur. Kebangetan gue. Sabar ya semuanya. Loh. Lihat kambing gue. Tuhan takur. Ini kambingnya. Waduh. Waduh. Kebangetan banget tuh Dul ya. Ini namanya ga amanah lu sama gue. Gua ngasih duit buat dibeliin kambing. Ngapain anak ayam lu bawa ke sini. Kambing Tuhan. Diam lu. Udah salah. Pakai jam apa lagi lu. Enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang abu. Waalaikumsalam bang abu. Waalaikumsalam bang abu. Ada api nih. Kenapa lumaren sih. Kebetulan bang abu. Ini kayak gini ceritanya nih. Ayy mau bikin akhir kahan. Minta tolong sama si Adul yang ga punya kotak ga punya hati. Aduh ga amanah banget. Ayy mau tolong beliin kambing. Ayy kasih 100 ribu. Dibawa anak ayam. Diam lo. Bentar lo. Bentar lo. Tadi lo bilang lo kasih duit berapa? 6 ribu. Lo suruh dia beliin apa? Dua kambing. Nah itu apa? Dua kambing. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wek kabur bek. Pergi lo semua, pergi! Kontak lo semuanya, orang lagi susah, awas lo yang. Kalau ketemu lagi, mau sampe duit lo semuanya. Papi, udah apa-apaan sih papi ini? Lagian papi juga sih, 600 ribu minta dibeli 2 kambing. Ini dapetnya kayak gitu, anak kambing. Udah cukup, ao, ao. Udah yuk. Amin. Ya Allah, kenapa rezekiku selalu macet? Aku meminta padamu ya Allah. Lancarkanlah rezekiku. Berbanyaklah rezekiku ya Allah. Karena pengen banget nyenengin boe. Pengen beliin boe rumah. Kasian si bo. Kasian si bo dari dulu selalu. Bu aja ngontrak. Gabulkanlah doa karyo ya Allah. Doamu gak bakalan dikabul sama Gusti Allah ya. Hah? Aduh. Aduh. Bu, lah kok ngomongin begitu tau, bu? Sekarang bu tanya sama kamu. Mana ada sejarahnya doa anak yang durhaka tuh dikabul sama Gusti Allah? Gak ada yuk, gak ada. Aduh. 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 Gak ada yuk, apa? Gak ada yuk. Apa? Aduh. 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 Cahaya apaan lo? Gue masih dulu terang banget kayaknya Kayak gue kenal nih cahaya Tapi gak mungkin Gak mungkin Ada yang aneh nih Kita kaya be Kita kaya raya be Be Lo gak bakal dihina orang lagi be Buset Mas dari mana lo? Bagus banget Lo gak usah ngimpi dulu ya Gak bakal orang miskin kayak lo Jiwa-jiwa miskin bisa jadi orang kaya kayak gue Pak taruh di mana pak? Taruh di bank aja pak Jangan be Kalo taruh di bank Si tamen negara Pak Ini aja Kita simpen di kamar Kita gali Kita pendeng Aman Kita ambil satu Selesaian buat harian Gimanapun caranya Gue masih dapetin tuh mas Awas Mispin halain Tuhan takut Gak mungkin Ha ha Mami! Mami! Aduh 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 Bang Kenapa kau bisa sampe jatoh? He? 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 Aduh Mimpi gue nikmat banget Mie Mimpi apaan bang? Ampe nginikmat kaya gitu? Mimpi bahagia dunia akrat He? He? Jangan-jangan abang ngimpi kawin lagi ya? He? Aduh Mami Mimpi jauh banget Bukan Mie Bukan Ini lebih indah Mie Lebih nikmat Lebih bahagia Karena membawa berkah Mie Iya He? Wah Ini kalo gue tidur lagi Nyambung kali ya mimpinya Wah He? Lanjut aja dah He? He? Mimpi bawa berkah Mie Nikmat dunia akrat He? Apaan sih? Be? Bapak Kok tebe disini? Emangnya tebe ga sekolah? Bukan sekolah pak Tebe ngomong belajar Tebe diusir Emangnya kenapa tebe diusir? Ini Tebe gak bayaran pak Maafi Bapak, Beg. Ini semua salah Bapak. Dulu, waktu Bapak masih sekolah SD, Bapak juga diusir, Beg. Bapak juga diusir, Beg. Bapak juga, Beg. Bapak juga diusir, Beg. Jangan lupa saja, Beg. Ngomong sembarangan, gua kakak bohong nih, Tuhan takut kalau ngomong selalu jujur, gua sendiri mas ya kutirin, makanya bertarik. Ya tapi pasin dulu lah bos, macam mana sih, itu mas batangan apa bukan, jangan-jangan tembaga. Wow yang kaya gini nih ya, eh banger gua kasih tau ya, gua bisa bedain mana yang cahaya mas sama cahaya sembrong kaya lo. Berarti aku dapet jatah juga dong. Ya dapet dong, khusus buat lo gua kasih mas 2 batang. Baik, baik kali buat ini. Makasih mas, pokoknya sekarang lu ikut gua ke rumah. Sekarang gua mau bikin caranya, gimana pun caranya gua mesti dapetin Thomas. Nah, oke deh kalau gitu, kita cabut. Eh, kemana? Ke sana apa sini? Eh, PA! Harta karun cuy. Berita bagus nih. Iya, pok. Kita mesti kebagian nih, pok. Aduh. Eh, eh. Wah, tapi nggak bisa. Kita harus cari orang yang mau membiayai. Pintar juga si jawir kadang-kadang ya. Iya, kadang-kadang. Ah, Bang Bolot. Gua yakin dia mau ngebiayain ini. Iya, iya, iya. Yuk, berangkat ke rumah si Bolot. Ih, buktaran, pok. Kita perlu tahu nih, pok. Gimana cara nyampeinnya sama Bang Bolot. Ah, tahu sendiri. Dia akan kada... Dia tuh biar berbudeg tapi kagak picek. Kan bisa ditulis, Lasmi. Ditulis. Iya, iya, iya. Udah cabut. Ayo, yuk. Silahkan, Bang Dul. Ah, eh. Kenapa sih Bang Dul? Kelihatannya sedih banget. Eh, nggak enak nih. Jadi saya cerita, pok. Iya, anak saya nggak boleh belajar di sekolahnya. Emangnya kenapa? Badung. Yang Badung si bapaknya, pok. Tebe mah anak baik, pinter, rajin lagi. Cuma entuh deh. Tebe nggak boleh belajar. Lantaran belum bayar bulanan sekolah. Yaudah. Yang sabar ya, Bang Dul. Nanti pasti ada jalan keluarnya. Oh iya, iya denger Bang Takur juga ada projek kayaknya buat lu. Yang bener, pok. Tungguin aja. Bentar lagi juga dia dateng. Alhamdulillah. Bang, tunggu dulu. Ini Zara sama Salwa bagaimana jadinya? Kagak. Ya ampun. Nggak gitu juga kali Bang. Iya Bang. Kita berdua cuma mau mastiin si Yusuf itu baik-baik aja. Ntar kalo dia pingsan di jalan gimana? Mbok ya diizini tuh ya. Kasian. Kasian mana sama mereka berdua yang kehilangan harga dirinya? Ya ampun, gitu banget sih Bang. Emang gue pikirin. Hehehe. Ayo Bek. Kita jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Berdua. Hah? Hah? Berdua? Enak aja. Sorry, sorry, sorry. Gak ada gak ada. Ini ada proyek lain khusus. Hehehehe. 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 Hasan. Nih ya. Udah pegang? Iya. Ya ampunnya masih cepet. Jangan sampe telat ya. Hihihi. Siap Bos. Hehehehe. Alamak, Wiihihihihihihihihi. Nih. Hahaha. Ya Allah, Abang yakin bang? Udah 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 deh. Mami diem aja pokoknya itu beres ya. Hehehe. Eido. Sekarang ya tugas lu. Ntar siangan lu ke tukang AC. Bilangin loh ya, pesenan tukang takur suruh buruan ngirim ya Iya Tuhan Emi Iya Eh inget tuh pesenannya, jangan sampe lupa Lu ngomong bener apa? Ya ilah Pak Haji, kalo dibilangin kagak percaya banget ya Tau Bener, lah kita denger sendiri pake kuping kita Dan ini harus ditangani cepat Pak Haji Nih Pak Haji, butuh modal gede, modal gede Pak Haji Modal? Siapa yang modal? Modal Bukan modar, modal Modal L Modal Modal, bilang aja modal Urusan modal mah gampang Abang gue Kalo ini, ya engga udah berhasil Loh gua beliin tempat, gua bikinin rumah, pokoknya tau beres Oh, ii Onok indah ya bang rumah bang ya Terus ngomong-ngomong nih Pak Haji Masalah DP komisi gimana nih Pak Haji Apanya? DP DP Tenang Uusan DP Tenang Hehehe Tukuh banyak Tuh Tuh Wow Berapa lo mau? Ya ga? Tuh Tuh Ini Tuh 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 Orang sekampung lo keretin, hmmm dasar perempuan matre lu. Wah, pok, kalau ngomong jangan sekata-kata, pok ya. Gua minta juga bukan sembarang minta, pok. Ini kita minta ini buat DP pekerjaan, pok. Bisnismen, pok. Eh, pok, kita sih jual informasi. Iya, lagian kita itu mau bikin Pak Haji Bolot tambah kwayang, tidak? Lu kagak usah ngeles, lu. Gua liat dengan mata kepala gua sendiri lu minta duit ampe Bang Bolot. Eh, ga usah mungkir lu semua, eh. Tulang, pokoknya cepetan. Eh, ntar dulu Pak Haji, Bolot beres nih urusan. Apa-apaan sih lu? Eh, lu ngelarang-ngelarang dia pulang, lu demen ya sama dia? Demen lu. Amit, amit, pok. Gua demen sama dia. Ini, pok, masalahnya DP, Bolot beres. Udah, pok. Ntar kalau berhasil, Pak Dun tambahin. Eh, lu lagi, Dun. Ayo pulang, 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 pulang. Dah, dah, dah. Nah, bentar lo, Dun. Beneran, beneran. Kenapa, Bang Abu? Ada masalah lagi. Iya, Be. Masalahnya lebih besar nih kayaknya. Hah? Kita mesti balik, Be. Yuk. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hehehe, cakep-cakep banget sih bida dari surga. Pada mau kemana? Bang Mamat lebay deh. Bang Mamat, makan siangnya kok beli sih? Kalau nggak beli, siapa yang mau ngasih? Kenapa nggak makan di rumah kita aja? Iya, Bang. Kan Bang Mamat juga muridnya Bang Abu. Yakin boleh? Yakin. Kita jalan dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes! Karyo! Astagfirullahaladzim. Nopo, Toman. Yuk. Mari yuk. Ada berita gembira. Tadi, pas pulang beli nasi. Gua ketemu sama Sawa, sama Zahra. Kita diundang ke rumahnya yuk. Alah, mau aku man. Pasti ya, nanti tuh kita disuruh catain rumah lagi. Hehehe, kagak. Eh, kali ini dia ngundang kita ke rumahnya, itu buat makan di rumahnya yuk. Hehehe, kalau menurut gua sih, itu modus dia doang. Supaya ketemu sama kita, gitu. Hehehe. Cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Hehehe. Bang. Iya, Pak. Tasnya berapa? Banyak nih, Pak. Iya. Hehehe. Hehehe. Bukan jumlahnya. Maksud saya, harganya berapa? Ohoho. Buat Bapak, 50 ribu aja, Pak. Buat pengaris. Yaudah, satu. Eh, pilih, 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 pilih. Hehehe. Ah, tunggu, 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 tunggu. Bang! Berapaan tuh tas? Katanya amanya, 50 ribu, Pak. Hehehe. Keceeeel, 50 ribu, Ma. Gue orang kaya, gue banyak duit. Bang! Gue borong tuh tas. Bawa ke rumah gue, Bang. Pok, maaf, Pok. Tapi TB udah beli satu. Hehehe. Urusan apa gue? Gue kan udah beli semuanya. Terus serah lo mau beli di mana? No, beli aja di luak, no. Eh, Bang! Bawa, Bang! Ya, oke-oke, Bu. Bang, Bang, Bang. Kan anak saya udah beli satu, Bang. Nggak, nggak, ini abis semua nih. Be... Nasib kita lagi dipermainin, Be. Jadi sabar ya, mungkin Allah belum mau ngasih tas baru lah TB, itu yang terbaik, biar KT tas TB robek, yang penting akidah TB, jangan sampai robek, ya? Cepat. Tapi Badriah ribet nih. Nah udah tenang, ntar Badriah kita urus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh apa ada di sini? Nggak ngaji? Ngaji libur, Mo. Soalnya kita lagi bisnismen. Eh bisnis, Bu. Hah? Urusan cari akhirat bisa dikalahin sama urusan cari bisnis, ya? Ngaji kan bisa besok-besok, Mo. Tapi kalau bisnismen ditunda-tunda, ntar dicamber ayam. Emangnya besok lu masih ada umur. Wah ada umur. Walaah, Epo. Kok semasal-masal gitu toh? Doain kita cepet mati. Eh, bukannya ngedoain. Tapi kan kita sering denger tuh, yang namenya mati itu kayak arisan, dikocok tiap detik. Kalau misalnya pas keluar nama lu gimana? Hmm, mau aja deh duluan. Terus di lalahnya, pas sampean dipanggil sama Gusti Allah, sampean dalam keadaan nggak beriman. Apa nggak berhape? Waduh. Nah, salah-salah bukan kembali ke Allah. Tapi kemong sengong. Aduh. Terserah gue dong, mau kata apa? Eh, bilang aja lu pada sirik, karena gue lagi bisnismen. Eh, siapa? Tabutlah. Walaikumsalam. Aduh, 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 bukannya kita sirik. Pokoknya emasih cepet. Jangan sampe keduluan. Ngerti lu semua? Hah, itu soal gampang. Eh, terus si Dul sama istri emas cuman itu? Waduh, dasar jongho sih. Gak pernah pake otak. Yang kreatif dong. Yang ngapain, kek? Lu ajak jalan-jalan, ajak makan. Yang penting pergi. Alamak, kalau begitu... Bang Abu! Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abu, hehehe, ayah lagi udah perlu. Ada perlu apa ya? Hehehe, jadi gini nih bang. Ayah semalam mimpi-mimpinya enak banget bang. Ayah ini matah karun. Banyak banget emas bu. Warnanya, kemilaunya, cahayanya luar biasa. Hehehe, jadi maksud ayah ini, ayah mau nanya nih bang ya. Kalau sekarang nih, ayah nyariin, ada gak ya? Mas? Pasti ada kan? Hahaha, tuh kan. Kalian denger sendiri kan? Pasti ada. Hehehe, makasih ya bang. Hehehe, assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih bang Abu. Hehehe, tuh lo dengerin, dengerin, dengerin ya. Ini nih, ini yang namanya mimpi itu bisa jadi petunjuk. Terus, kalau udah percaya, yakin jadi kenyataan. Ya kan? Hahaha. Habisi Mustafa. Ah, punya duit loh. Bapak lo malingnya lancar. Assalamualaikum bang Wadun. Waalaikumsalam. Ya bang Ustadz bang. Pantesan lo mengang duit banyak. Dikasih orang. Oh, dikasih Bapak lo, kok gak percaya. Bapak lo yang maling. Ah, udah sini duitnya. Jangan dong Wadun. Tumpah-tumpah tebe. Diem. Lo gak percaya pengang duit banyak begini. Lo anak paling. Diem mah. Om Wadun. Ah, ah. Ah, ah. Ah, aduh. Oh, Om Wadun. Tebe kagak sengaja. Maaf, maaf lo. Asya Allah. He he. Ah, ah, ah. Berdarah. Ingat mati, ingat sakit. Ingatlah saat kau sulit. Ingat, ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali masyiat. Ingat, ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Cepat ucap astagfirullahaladzim.